Open Terus login ya Masukkan nomor telepon Jadi saya ini karena saya baru Berarti saya mau masukkan Jangan dilihatin nomor teleponnya Papa sudah mengutang duit lagi Nah next Nomor KTP Nah disini masukkan nomor KTP Nomor handphone, nomor KTP Simple pak Pokoknya saya janji ya Saya janji sama teman-teman semua kan Bahwa kita akan berubah DNA kita akan berubah Dari bangsa pengutang Menjadi bangsa investor Dari bangsa yang dibeli-beli Menjadi bangsa yang membeli Dari bangsa yang dijual Menjadi bangsa yang kemudian membeli Insya Allah Prosesnya panjang ini Kawan-kawan semua Jadi Saya suka Sedih gitu kadang-kadang Tapi dibesarkan hati saya oleh kawan-kawan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Tech Dibri Ya teman-teman Kali ini saya mau memberikan informasi terkait Kementerian Koperasi ya Tentang audiensi dengan Kementerian Koperasi Soal Koperasi Indonesia berjamaah Nah Berdasarkan pertemuan terakhir Pihak Koperasi mau memanggil Dari pihak Kementerian Koperasi mau memanggil Dari pihak Koperasinya Untuk diminta informasi terkait dengan Uang yang masuk dari investor tersebut ya Atau Dan mengenai investasinya tentunya Nah Untuk bisa mempertemukan kita Kita makanya mau mengusulkan untuk Tanggal waktunya Tanggal waktunya mungkin cukup lama Kita ngasih waktunya Karena memang Ini terakhir audiensinya Kalau tidak Ya berdasarkan berkas yang dikumpulkan dari kita Dan kita minta berkas dari Kementerian Koperasi Maka Itu beda cerita nanti ya teman-teman Karena itu akan lebih serius lagi kepada Orang-orang pidana kemungkinannya Nah disini akan saya bacakan Saya betakan ya Langsung di tanggalnya Garut 7 Agustus 2023 Jadi kita punya Buatika ya Disana Di kota Buatika Kepada yang terhormat deputi bidang perkooperasian di tempat Dengan hormat Menindaklanjuti audiensi pada 22 Juni 2023 Atas permohonan kami untuk beraudiensi Dan menjadi mediator dengan pihak kooperasi Jasa Indonesia berjamaah Sesuai janji pihak kementerian Atau yang mewakili Berdasarkan dari audiensi tersebut Pihak Kementerian Koperasi dan UKM Menjanjikan menindaklanjuti Permohonan kami untuk Memanggil pihak kooperasi Indonesia berjamaah Jadi kooperasi Indonesia Kooperasi jasa Indonesia berjamaah gitu lah tepatnya Agar memberikan klarifikasi Dan bersedia untuk dipertemukan dengan kami Selaku investor Melihat pentingnya tindaklanjuti Kementerian Koperasi dan UKM Melalui deputi bidang perkooperasian Atas permohonan kami untuk dipertemukan Dengan pihak kooperasi jasa Indonesia berjamaah Sehubungan dengan itu Hal tersebut Maka kami mengajukan permohonan audiensi Kepada Pihak Kementerian Koperasi Melalui deputi bidang perkooperasian Terkait tindaklanjuti tersebut Dan Dapat melihat kehadiran kami pada Kamis 12 September 2023 Nah teman-teman Intinya Kita ngasih tengah waktu pada pihak Kementerian Koperasi Untuk bisa memanggil Kalau misalkan Untuk bisa dipertemukan ya Kalau memanggil mungkin mereka bisa sudah Tapi kalau untuk mempertemukan dengan kita Mungkin Harus dengan permohonan resmi Karena itu Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan Jadi kita mengajukan Surat ini secara resmi dan ini terakhir Kalau tidak ya Terpaksa Kita melakukan ke Widana tentunya Itu lebih konkretnya ya Ini kita Bukan tabayun ya Ini kita meminta Kewajiban secara etik gitu Terhadap kooperasinya Dan Teman-teman untuk Sebagai informasi selanjutnya Bahasanya Kita sudah mempersiapkan Teman-teman yang Teman-teman yang Sudah Apa ya Siap nanti menjadi saksi Dan lain-lain Kalau misalkan Sampai Wajibinan Teman-teman Mungkin nanti Saya kasih lihat cuplikannya Begitu ya Kasih lihat cuplikannya sedikit Nanti dapat berapa sahamnya Percayakan kepada kami Kami akan berjuang Berbuat sebaik-baiknya Dan saya bukan calok disini Bukan Apa isilah yang Ini bukan calok lah Saya Buat Buat Umat lah Jadi Pengen gitu Penabung tuh Punya banknya Habis ini beres Kita akan belanja Bank-bank yang lain Insya Allah Kita akan berusaha Apa yang kita dulu Impikan Cita-citakan bahwa Segala opportunity Yang terjadi di negeri ini Di republik ini Di negara ini Di kehidupan Bangsanya Indonesia Ini harus milik kita bersama Jangan milik orang asing Bismillah Ini modelnya Lihat selesai Biar saya kenalin dulu Ini ada Pak Haji Renang Ini Ini bosnya Kooperasi Indonesia Berjamaah Makasih Pak Jena Udah nemenin Dari 2012 Masya Allah Ini Gu Ayuk Ini ahli puasa semua Ini masya Allah Ini pakai kena diet ya Enggak Insya Allah Enggak Insya Allah Enggak Gu Ayuk Ini Direksi Di Paytrend Asset Management Yang nanti Menjadi Manager investasinya Kooperasi Indonesia Berjamaah Ini Pak Hwas Nijuani senior Di dunia Saham Dunia Pasar Masya Allah Ini Mbak Yani Dari Kooperasi Indonesia Masya Allah Masya Allah Juga berposisi Sebenarnya Direktur utamanya Daku Travel Jadi sekalian jualan dia Mari mengumur Ramadan Enak ya Silahkan Oke Bismillah ya Jadi Kita ngumpul disini Semua Kemudian Masukin Dananya Kooperasi Indonesia Berjamaah Kita patok 5 triliun 4 triliun Buat beli bank yang Enoh Kita gak boleh Nyebut namanya Pokoknya yang Enoh Ada tau lah ya Bank syariah pertama Kemudian Kita ngomong ini Gak apa Mau jika Ya kalau gak dijelasin Gimana 5 triliun Untuk beli Bank yang Nol Yang 500 miliarnya Untuk kita beli Sama-sama Saham BRI Syariah Nah Teman-teman Daftar jadi Anggota kooperasi 100 ribu Ditambah dengan 1 juta Jadi 1 juta 100 1 juta Itulah untuk beli Saham BRI syariah Jadi abis ini Teman-teman Nabung di BRI syariah Udah sebagai pemilik Bukan sekedar Pengabung biasa Nah kalau punya 2 juta Gimana Ya dapet 2 Kalau punya 3 juta Dapet 3 Kalau nanti 10 juta 10 Kalau 100 juta Ya 100 Yang mana Nanti jumlah sahamnya Kita sesuaikan Dengan harga pembelian Kita pada hari itu Dengan disin PAM Kepada Paytrend Asset Management Akadnya adalah Kontrak pengolahan dana Nah kontrak inilah Yang kemudian akan Ditaruh Di mana aja Yang bagus-bagus Insya Allah Ini ada yang ketulis Tapi jangan dilihat Yang ditulis ya Yang ditulis tuh Soalnya Tapi emang ini Yang akan kita beli Daripada dipilih Yang orang asing Mendingan kita lah Orang yang nabung kita Kok Minjeminnya juga Ke orang kita Masih punya orang lain Kan selalu begitu Ya jangan dong Yang begitu lagi Insya Allah Hari ini kita akan Coba simulasi Bagaimana pendaftaran Kooperasi Indonesia Bisa mas Ya silahkan Ntar Dari sini ya Masa nanti Sini Dari awal Dari awal Sementara baru bisanya Lewat Android ya Jadi ini pendaftarannya online Transaksinya juga online Pakai VA Virtual Phone CMB Niaga Syariah Ini asik nih Pertama kooperasi Indonesianya Syariah Indo Syariah Kemudian Manager Investasi Juga Syariah Ya PAM Syariah Yang mau dibeli Juga Syariah BRI Syariah Insya Allah Nah gitu ya Sampai ke duluan nih Karena tanggal 11 Mereka akan jalan-jalan Keluar negeri Mau roadshow Di luar negeri Nah kalau luar negeri Dananya emang udah ada Di rumah Tinggal datang Tinggal bayar Jangan dong Kita yang mesti beli Nah sementara Bisa pakai Playstone Android Ketik Kooperasi Berjamaah Klik Ketemunya muncul Kopindo Berjamaah Ini ada tulisannya ya Daku Tour and Travel Oke Klik Nanti muncul ini Jangan sampai Abel-abel ya Ingat loh Jangan sampai Kleru Kooperasi Indonesia Berjamaah Kopindo Berjamaah Daku Tour And Travel Ini logo kita ini Instal Bismillah Bismillah Oke 100 ribu rupiah Untuk keanggotaan Kemudian 1 juta Mulai 1 juta rupiah Untuk Pembelian saham BRI Syariah Kepenuhan 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 Ini enggak tahu Ini enggak tahu Udah Udah Installing Selesai Sebentar Masih proses Alhamdulillah Hari ini Teman-teman Sudah mulai bisa Ikutan Megang saham BRI Syariah Open Open Terus Login ya Login Login Masukkan nomor Telepon Jadi saya Ini karena saya baru Berarti saya memasukkan Jangan dilihatin Nomor handphone-nya Papa Saya kadang ngutang duit Lagi Next Nomor KTP Nomor KTP Nomor handphone Nomor KTP Simple Pak Kok kan saya janji Saya janji Sama teman-teman Semua Bahwa Kita akan berubah DNA kita akan berubah Dari bangsa pengutang Menjadi bangsa Investor Dari bangsa yang dibeli-beli Menjadi bangsa yang membeli Dari bangsa yang dijual Menjadi bangsa Yang kemudian Membeli Insya Allah Prosesnya panjang Ini Kawan-kawan semua Jadi Saya suka Sedih gitu Kadang-kadang Tapi dibesarkan hati saya Oleh kawan-kawan yang lain Bahwa Ya nanti gue berjuangan Pasti ada Prosesnya Ada kanan kirinya Ada jengkir baliknya Ada jatuh bangunnya Ada berhentinya Ada kemudian kepentoknya Tapi kita jalan terus Dari 2012 Alhamdulillah Bermujud Patangan usaha Bermujud Fatalistik Dan terus Sedikit Dan sekaligus Kita serius Dan nanti Mungkin saya bisa Ya Meletakkan video tersebut Di belakang Dan Sampai disini ya teman-teman Terima kasih doanya Dan terima kasih supportnya Pokoknya Sekali lagi saya terima kasih Dan Kita lihat Bahwasannya Apakah Pihak kooperasi Akan berani hadir Atau tidak Kalau mereka berani hadir Berarti mereka siap bertanggung jawab Kalau tidak Berarti memang disana Ada Sangat kuat indikasi Pencucian uangnya Sebenarnya gini Untuk berkasnya Yang kita tahu itu Memang sangat kuat Indikasi pencucian uangnya Karena Saya gak bilang Langsung sana ya Tapi sangat kuat Karena Itu harus dibuktikan secara hukum Kita kan kayak gitu loh Harus Diputus pengadilan Baru dinyatakan Bersalah gitu Jadi sangat kuat Indikasi pencucian uangnya Kalau tidak ada Islah disana Terpaksa kita Melakukan dengan Hal tersebut gitu Jadi Kita sangat serius Teman-teman Oke sampai disini teman-teman Kita lihat Videonya di belakang Saya close-in dulu Jangan lupa like Share dan komen Jangan lupa juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like 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 Jangan lupa like